Intro Penangkapan berawal dari laporan masyarakat adanya transaksi narkoba jenis ganja di rumah pelaku. Dari hasil laporan masyarakat tersebut, anggota saat narkoba langsung melakukan pengintayan terhadap pelaku. Saat melakukan penangkapan, anggota melakukan penggeledahan dan ditemukan ganja di dalam gudang rumahnya. Dan pelaku langsung digelandang ke Pores Kerinci untuk dimintai keterangan. Kasat narkoba Pores Kerinci Ibtu Sofian Harahap mengatakan, saat ini pemuda yang berfesi wira swasta ini terjaring operasi antik seginjai 2018, dari tanggal 22 Februari hingga 13 Maret dengan sasaran narkoba. Operasi antik seginjai ini digelar serentak seluruh Indonesia. Pihaknya akan terus mendalami kasus kepemilikan ganja ini, serta melakukan pengembangan terhadap pelaku lain yang terlibat dan bandarnya pemasok kepada pelaku berinisial IS ini. Kronologis penangkapan dapat kami sampaikan, yaitu awal kita mendapat informasi dari masyarakat, bahwa di rumah tersangka di Kota Legu, sering terjadi jual-beli narkoba jenis ganja. Berdasarkan informasi tersebut, kita tindak lanjutkan dengan lidik. Setelah kita lidik, memang betul di situ sering terjadi jual-beli narkoba. Nah, kita langsung masuk, kita langsung masuk, kita tanya dia, awalnya dia memang ada berkelit, setelah kita desak dengan tanya-tanya, akhirnya dia mengaku bahwa barang bukti ada disimpannya di gudang di dalam rumahnya. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa ganja seberat 42,23 gram, handphone, dan kantong plastik pembungkus. Pelaku dikenakan pasal 114 ayat 1, pasal 111 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2019, tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara. Dari Jambi, Benny Subraja, Tribrata TV, Salam, Tribrata.